Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pada channel saya Pada video kali ini kita akan bercerita banyak tentang Optical Telescope Salah satu alat bagi astronomi Dalam mengamati benda-benda di langit Teleskop memiliki tiga tugas utama yang dalam pengamatan astronomi Yang pertama adalah mengumpulkan cahaya dari daerah yang luas Sehingga bisa membuat kita belajar Terutama untuk benda-benda langit yang sangat penduk Kemudian yang kedua adalah Meningkatkan resolusi Dan meningkatkan diameter amular Yang tampak dari benda-benda langit Kemudian yang ketiga adalah Digunakan untuk mengukur posisi benda-benda langit Nah permukaan Yang bertugas sebagai pengumpul cahaya dalam teleskop Itu bisa berupa lensa atau cermin Oleh karena itu Berdasarkan lensa dan cermin ini Teleskop dibagi dua Jika menggunakan lensa Itu adalah teleskop Refraktor Atau teleskop berbasis Refraksi atau pembiasan Dan teleskop cermin Ya mirror telescope Jadi menggunakan refleksi atau reflektor Nah Dalam menyampaikan video kali ini Saya akan memberikan gambaran isi dari video ini Isi dari video ini ada lima Jadi sebenarnya kan sub-bub ya Di bab ketiga Tapi di dalam sub-bub ini ada sub-bub lagi Yaitu Yang pertama nanti kita mungkin mengulang sedikit Optik geometri ya Kemudian yang kedua Refraktor Teleskop bias Kemudian reflektor Teleskop pantul Dan bagaimana meletakkan teleskop Dan teknologi-teknologi baru Yang diciptakan Dalam teleskop Baik kita masuk ke Topik yang pertama yaitu Optik geometri Teleskop reflektor Itu dia memiliki dua lensa Yang pertama adalah lensa objektif Yang mengumpulkan cahaya yang datang Dan membentuk bayangan pada Focal plane Atau titik fokus Dan yang kedua adalah eyepiece Ya eyepiece ini yang Diamati mata kita Atau di indonesiakan Biasanya adalah lensa okuler Ya yang merupakan Lensa Ya yang Kecil ya Lensa yang lebih kecil daripada Objektif Ya lihat gambar 3.5 Nah lensa objektif itu disini Dan lensa okuler Atau eyepiece Itu dia dekat dengan Mata dan ini adalah Focal plane Ya Nah Kedua lensa Objektif dan okuler Diletakkan pada ujung-ujung Teleskop Dan teleskop ini bisa Diarahkan Sesuai dengan Titik yang ingin Dianati Nah jarak antara Okuler Ya Dan titik fokus ini bisa disesuaikan Agar Benda yang sedang dilihat itu Berada di titik fokus Atau kita bilangnya Fokus Nah Bayangan Yang dihasilkan oleh lensa objektif Juga bisa direkam Atau di Foto ya Dengan menggunakan film fotografi Seperti Sistem kamera Nah diameter Dari lensa objektif Simbolkannya adalah D Atau di Istilah fotografi itu Biasanya dikenal sebagai Aperture Aperture dari teleskop Ini tolong dipahami Karena nanti untuk Pembahasan-pembahasan Selanjutnya Nanti kita Lebih sering menggunakan Istilah Aperture Aperture ini adalah Diameter Objektif Diameter Bukan Jari-jari Jadi diameter Lensa objektif Nah Rasio Atau perbandingan Aperture Dengan Panjang fokusnya Itu namanya Aperture Ratio Ya Nah Panjang fokus F Jadi aperture ratio itu D per f Nah Besaran ini Itu digunakan Dalam menjelaskan Kemampuan Teleskop untuk Mengumpulkan Cahaya Nah jika Aperture ratio nya Itu besar Atau mendekati Satu ya Nah berarti Teleskopnya ini Sangat Cepat Dalam mengumpulkan Cahaya Ya Artinya disini Memiliki Daerah yang Cukup luas Ya Memiliki aperture Yang cukup luas Sehingga Sangat mudah Untuk Mengumpulkan Cahaya Sehingga Exposure Ya Exposure ini adalah Lamanya Teleskop Ya Diarahkan pada Benda yang Mau dipoto Ya Ini dikatakan Cepat Karena Exposure nya Pendek saja Gak usah Lama-lama Gitu Nah kemudian Kalau Aperture nya Kecil Ya Ini dia Agak Lambat Jadi karena Aperture nya Itu kecil Jadi Daerah yang Menangkap Cahaya Itu sedikit Sehingga untuk Menghasilkan Foto yang Bagus Harus lebih lama Dalam Mengumpulkan Cahayanya Nah pada Bidang astronomi Seperti Difotografi Nah Aperture Ratio itu Disimbolkan Sebagai F Per N Contohnya F Per 8 Dimana N ini adalah Panjang fokus Dibagi dengan Aperture Atau D Jadi ini Kebalikannya Dari Ini ya F Per D Nah Semakin Besar N Berarti Aperture Ratio nya Semakin Kecil Atau Semakin Lambat Teleskop nya Semakin Lambat Nah untuk Teleskop cepat Itu Antara F Per 1 Sampai F Per 3 Tetapi Mungkin Biasanya Ini juga Lebih kecil F per 8 Sampai F per 15 Nah Selanjutnya Kita akan Mempelajari Tentang Skala Ya Atau Perbesaran Bayangan Yang Dihasilkan Dari Teleskop Refaktor Ya Secara Geometris Bisa Dilihat Di Gambar 3.6 Ketika Objek Yang Diamati Pada Sudut U Jadi Objek Ini Misalkan Adalah Suatu Bintang Sehingga Ini dia Cahaya Yang datang Ke Objektif Dia Sejajar Ya Nah Karena Dianggap Titiknya Itu Tak Hingga Jadi Sinar Yang datang Itu Sejajar Nah Kalau Dari Sini Ya Kalau Dari Sini Kan Bisa Kita Nyetakan Ini bisa Di Zoom Nggak Ini Misalkan Sini Teta Berarti Ini kan Teta Jadi Kalau Jarak Sini Kesini Adalah F Ya Berarti Tangan Teta Depan S Per F Jadi S S S Adalah F Tangan Teta Eh Tangan Teta Tangan U Sorry Sudutnya Adalah U Nah Ketika Sudut U Sangat Kecil Ya Dalam Radian Nanti Tangan Teta Itu Tangan U Akan Mendekati U Sehingga Kita Jika Teleskop Memiliki Panjang Fokus Nya Adalah 343 cm Maka Satu Menit Busur Ya Satu Menit Busur Itu Akan Menghasilkan Bayangan Yang Ukurannya Adalah 1 Millimeter Kemudian Perbesarannya Atau Omega Dari Gambar 3.6 Itu Bisa Dirumuskan Sebagai U Aksen Dibagi Dengan U Ya Atau F Dibagi F Aksen Ini Yang Sering Digunakan Di Kasus Kasus Sebelumnya F Ini Adalah Fokus Objektif F OB Biasanya Dikatakan Seperti Itu F Aksen Ini Adalah Fokus Okuler Fokus Apis Contohnya Jika Kita Memiliki Lensa Objektif Fokusnya 100 cm Kemudian Lensa Apis Itu Adalah 2 cm Maka Perbesarannya Yang Dihasilkan Adalah 50 Kali Tetapi Perbesaran Teleskop Bukanlah Fitur Yang Terlalu Penting Dalam Sebuah Teleskop Karena Ini Dapat Diubah Sederharanya Dengan Mengubah Mengotak Atik Lensa Okulernya Nah Fitur Yang Lebih Penting Daripada Perbesaran Yang Tergantung Dari Aperture Teleskop Itu Adalah Resolving Power Atau Daya Pisah Yang Berarti Kemampuan Minimum Suatu Teleskop Untuk Memisahkan Dua Objek Secara Terpisah Daya Pisah Jadi Kemampuan Minimal Suatu Teleskop Itu Mampu Memisahkan Kedua Objek Dengan Jelas Misalkan Kita Punya Sistem Bintang Biner Ya Itu Bisa Diamati Bahwa Itu Ada Dua Bintang Ya Nah Kemampuannya Itu Seberapa Nah Batas Teoritis Dari Resolusi Ini Tadi Ya Daya Pisah Itu Dijelaskan Dengan Konsep Difraksi Cahaya Nah Teleskop Itu Tidak Membentuk Gambar Titik Ya Gambar Titik Sebuah Bintang Tetapi Yang Tampak Itu Membentuk Small Dish Piringan Kecil Ya Karena Cahaya Dia Menyebar Ke segala Arah Seperti Radiasi Yang Kita Kenal Gambar 3.7 Nah Perhatikan Gambar 3.7 Difraksi Dan Daya Pisah Nah Gambar A Ini Adalah Gambar Bintang Tunggal Ya Disini Terdapat Beberapa Lingkaran Lingkaran Konsentris Ya Yang Digambarkan Dengan 3 dimensi Dengan Puncak Puncak Diagram Puncak Itu Di B Jadi Ada Satu Puncak Nah Kalau Yang C Ini Adalah Sepasang Ini Adalah Diagram Puncak Dari Sepasang Bintang Yang Berada Pada Jarak Yang Dekat Dan Kalau Dilihat Disini Ini Jelas Sekali Ini Bisa Dipisahkan Dengan Jelas Ya Nah Untuk Yang D Dan E Ini Adalah Batas Teoritis Dari Daya Pisah Nah Kalau Yang D Ini Adalah Batas Rayleigh Ya Kriteria Rayleigh Yaitu 1,22 Lambda Per D Ya Tetapi Secara Prakteknya Yang Sering Digunakan Ini Adalah Yang E Ini Itu Nilainya Harus Lambda Per D Ini Yang Dinamakan Daweus Limit Nah Resolusi Teoritis Dari Teleskop Itu Yang Disampaikan Oleh Rayleigh Itu Teta Sama Dengan 1,22 Lambda Per D Jadi Teta Ini Adalah Sudut Terkecil Dari Pengamatan Kita Yang Masih Bisa Dipisahkan Oleh Teleskop Untuk Mengamati Cahaya Dengan Panjang Gelombang Lambda Dan Aperture Teleskop D Tetapi Untuk Praktis Itu Diasanya Menggunakan Daweus Limit Yang Ditunjukkan Oleh 3.4 Nah Resolusi Teoritis Ini Itu Juga Selain Bisa Diterapkan Dalam Teleskop Optik Itu Juga Bisa Diterapkan Pada Teleskop Radio Penjelasan Mengenai Teleskop Radio Nanti Akan Ada Penjelasannya Secara Terpisah Contohnya Jika Seseorang Sedang Mengamati Panjang Gelombang Sebesar 550 Nanometer Daya Pisah Dari Teleskop Reflektor Dengan Aperture 1 Meter Itu Sekitar 0,1 Detik Dimasukkan Kesini Begitu Jadi Ini adalah Teta Paling Kecil Teta Paling Kecil Yang Masih Bisa Dipisahkan Oleh Teleskop Akan Tetapi Seeing Penampakan Yang Kita Lihat Itu Itu Biasanya Berada Pada Diameter 1 Detik Busur Ingat Penjelasan Subab Selanjutnya Oleh karena itu Batas Difraksi Limit Tidak Bisa Dicapai Pada Permukaan Bumi Selanjutnya Selain Perbesaran Kemudian Daya Pisah Dalam Bidang Fotografi Itu Juga Penting Untuk Memperhatikan Yang Namanya Resolusi Ini Yang Akan Dibatasi Pada Pelat Fotografi Atau Istilahnya Ukuran Pixel Saya Kira Anda Tahu Yang Namanya Pixel Itu Bagian Terkecil Dari Sebuah Foto Ya Istilahnya Butiran Butiran Kecil Yang Menyusun Suatu Foto Ya Ini Kameranya Kamera CCD Nah Eh Ukuran Dari Pixel Ya Itu Sekitar 0,01 Sampai 0,03 0,03 Millimeter Yang Biasanya Dikenal Juga Sebagai Ukuran Minimum Dari Sebuah Foto Atau Gambar Nah Untuk Panjang Fokus 1 meter Nah Skalanya Itu 1 Millimeter Banding 206 Detik Sehingga Kalau 0,01 1 millimeter Berarti Mewakili 2 detik Busur Ya 2,06 Kan Atau 2 detik Busur Nah Hal ini Sama dengan Resolusi Teoretis Dari Sebuah Teleskop Dengan Aperture 7 cm Dalam Pengamatan Visual Nah Sekarang Ya Kamera CCD ini Sudah Dibuat Ya Resolusinya Itu Sebaik Resolusi Dari Pelat Fotografi Nah Tetapi Untuk Selanjutnya Ternyata Resolusi Dari Pengamatan Visual Itu Juga Dipengaruhi Oleh Kemampuan Mata Kita Sendiri Untuk Melihat Suatu Detil Gambar Nah Misalkan Dalam Penglihatan Malam Ketika Mata Kita Sudah Beradaptasi Secara Sempurna Dengan Kegelapan Ya Berarti Ini sangat Gelap Daerah Sangat Gelap Mata Kita Sudah Yang Paling Gelap Posisinya Nah Resolving Capability T Atau E Sekitar 2 Menit 2 Menit Ukuran Mengular Jadi disini Pupil itu Paling besar Membukanya Itu bisa Melihat Benda yang terpisah Kalau Teta Ini adalah Daya Pisah Teleskop Ya Kalau E Ini adalah Daya Pisah Dari Mata Tadi Mata 2 Menit Ya Kalau Diubah Menjadi Radian Berarti 5,8 Kali 10 Pangkat Min 4 Nah Tadi E Dibagi Teta Ya Tetanya Adalah 5,5 Kali Eh Sorry Tetanya Diperoleh D Lambda Per D D Dan Dari Sini Kita Peroleh Sebagai Contoh Misalkan Aperchurnya Memiliki Diameter 100 Millimeter Berarti Dari Persama 3,5 Maka Perbesaran Maksimum Yang Bisa Dihasilkan Adalah 100 Volt Atau 100 Kali Nah Tetapi Perbesaran Yang Semakin Tinggi Ini Ya Itu Tidak Berarti Melihat Benda Itu Lebih Detil Lebih Detil Nah Tetapi Biasanya Teleskop Untuk Amatir Yang Murah Dan Kecil Itu Biasanya Dijual Dengan Diiklankan Itu Sebagai Perbesaran Yang Besar Padahal Perbesaran Yang Besar Ini Tidak Menentukan Pengamatan Kita Itu Berguna Malah Kadang Perbesaran Ini Akan Menyulitkan Kita Tetapi Untuk Pengamat Yang Telah Berpengalaman Kadang Menggunakan Perbesaran Yang Berbesar Ini Dalam Beberapa Kasus Oke Selanjutnya Perbesaran Minimum Perbesaran Paling Kecil Yang Bisa Berguna Dalam Pengamatan Visual Nilainya Adalah Nilainya Ditentukan Dari Diameter Exit Pupil L Itu Teleskop Itu Harus Lebih Kecil Atau Sama Dengan Dari Diameter Pupil Exit Pupil Dari Teleskop Merupakan Bayangan Yang Dibentuk Oleh Lensa Bayangan Dari Lensa Objektif Yang Dibentuk Oleh Lensa Kuler Yang Melintasi Di Belakang Lensa Kuler Jadi Lihat Gambar Ini Yang Namun L Berdasarkan Geometri Pada Gambar 3.8 Maka Bisa Kita Nyatakan Persamaan 3.6 F Aksen Dibagi F L Sama Dengan F Aksen Bagi F D D Nah Karena F D Nah Karena F Per F Aksen Ini Adalah Omega Pada Persamaan Sebelumnya Sudah Didefinisikan Nah Maka Kalau Kondisinya L Itu Harus Kurang D Maka Omega Ini Harus Lebih Dari Sama Dengan D Per D Nah Pada Waktu Penglihatan Malam Diameter Pupil Manusia Itu Sekitar 6 Milimeter Oleh Karena Itu Perbesaran Minimum Ya Untuk Teleskop Sebesar 100 Millimeter Sekitar 17 Kali Nah Itulah Tadi Tentang Optik Geometri Kita Masuk Ke Bagian Kedua Yaitu Pembahasan Teleskop Refraktor Ya Pada Mulanya Refraktor Ya Itu Memiliki Lensa Objektif Yang Sederhana Ya Ini Aja Gitu Jadi Untuk Lensa Objektif Dia Bentuknya Lensa Cembung Akan Tetapi Lensa Ini Menyebabkan Gangguan Abirasi Kromatis Ya Karena Indeks Bias Dari Lensanya Ini Itu Akan Membiaskan Warna Yang Berbeda Dengan Besar Yang Berbeda Sehingga Perbedaan Warna Ini Akan Jatuh Di Titik Yang Berbeda Mereka Tidak Bertemu Pada Satu Titik Nah Semakin Besar Panjang Gelombang Nanti Akan Berpotongan Pada Titik Fokus Yang Semakin Jauh Ke Sana Nah Disini Misalkan Panjang Gelombang Merah Lebih Besar Dari Panjang Gelombang Violet Nah Berarti Makanya Merah Lebih Panjang Fokusnya Ini Daripada Violet Nah Untuk Mengatasi Aberasi Ini Kita Membutuhkan Lensa Akromatik Lensa Akromatik Itu Seperti Ini Harus Dibutakan Seperti Ini Yang Terdiri Dari Dua Bagian Yang Dikembangkan Pertama Kali Pada Abad Ke 18 Nah Ketergantungan Warna Dengan Panjang Fokus Ini Akan Lebih Kecil Lagi Daripada Lensa Tunggal Maksudnya Dengan Akromatis Lens Dan Pada Sekitar Panjang Lombang Lambda Nol Panjang Fokusnya Akan Mencapai Titik Ekstrim Biasanya Titik Maksimum Di Sekitar Titik Ini Perubahan Panjang Fokusnya Sangat Kecil Nah Jika Teleskop Diarahkan Untuk Pengamatan Untuk Panjang Lombang Lambda Nol Ini Adalah Pengamatan Sesuai Dengan Sensitivitas Mata Yang Paling Maksimum Lensa Objektif Untuk Teleskop Refraktor Itu Biasanya Dibuat Untuk Lambda Nol 425 Karena Plat Fotografi Yang Normal Ya Itu Sangat Sensitif Pada Spektrum Cahaya Cahaya Warna Biru Nah Dengan Menggunakan Tiga Atau Lebih Lensa Dari Kaca Yang Berbeda Pada Lensa Objektif Abirasi Kromatis Ini Nantinya Akan Bisa Di Atasi Ya Selanjutnya Juga Ada Yang Spesial Glass Ya Glass Khusus Yang Sudah Dikembangkan Dimana Ketergantungan Panjang Gelombang Terhadap Indeks Bias Itu Hilang Ya Sehingga Dengan Menggunakan Dua Lensa Itu Akan Menghasilkan Atau Akan Memperbaiki Mengatasi Permasalahan Dari Abirasi Kromatis Tadi Ya Tetapi Akan Tetapi Sistem Sistem Seperti Ini Itu Jarang Ya Jarang Digunakan Di Penelitian Astronomi Teleskop Refractor Yang Paling Besar Di Dunia Itu Memiliki Aperture Sekitar 1 Meter Yang Terletak Di Yerkes Observatory Itu Dia Perture 102 Centi Yang Dibuat Pada Tahun 1897 Dan 90 Centi Itu Di League Observatory Yang Dibuat Pada Tahun 1888 Aperture Rasionya F10 Sampai F20 Nah Ini Adalah Yerkes Observatory Yang Dibuat Di Universitas Of Chicago Memiliki Lensa Objektif Diameter 102 Centi Oke Kelemahan Dari Refractor Telen Itu Field Of View Daerah Penglihatan Itu Kecil Dan Ukurannya Yang Panjang Ukurannya Panjang Jadi Kurang Praktis Untuk Digunakan Secara Secara Praktis Tetapi Teleskop Refractor Ini Masih Digunakan Contohnya Teleskop Matahari Dan Meridian Teleskop Meridian Circle Untuk Mengukur Posisi Bintang Dan Dalam Pengamatan Bintang Biner Apabila Kita Menghendaki Daerah Penglihatan Atau Field Of View Yang Lebih Luas Itu Harus Dimodifikasi Lensanya Dengan Sistem Yang Kompleks Sistem Lensa Yang Kompleks Teleskop Refractor Yang Seperti Ini Namanya Astrograph Astrograph Memiliki Objektif Terdiri Dari 3 Sampai 5 Lensa Dan Aperture Kurang Dari 60 Centi Aperture Rasionya F Per 5 Sampai F Per 7 Dan Field Of View 5 Derajat Nah Fungsi Dari Astrograph Ini Digunakan Dalam Mengamati Proper Motion Dan Kecerlangan Bintang Selanjutnya Yang Kedua Yang Ketiga Tentang Teleskop Bias Atau Reflekt Teleskop Pantul Atau Reflektor Teleskop Reflektor Sampai Saat Ini Itu Merupakan Teleskop Yang Paling Banyak Digunakan Dalam Penelitian Astro Fisika Teleskop Cermin Atau Teleskop Pantul Atau Reflektor Kita Bilang Reflektor Nah Reflektor Menggunakan Cermin Untuk Mengumpulkan Cahaya Biasanya Itu Dicoting Dilapisi Dengan Lapisan Tipis Aluminium Bentuk Dari Cermin Yang Digunakan Itu Biasanya Parabola Mengapa Parabola Karena Cermin Parabola Itu Memantulkan Seluruh Sinar Ya Yang Masuk Ke Teleskop Itu Sejajar Sumbu Utama Dan Berkumpul Pada Titik Fokus Yang Sama Bayangan Bayangan Yang Terbentuk Pada Titik Ini Nanti Akan Diamati Melalui Lensa Sorry Melalui Lubang Pengamatan Atau Ditangkap Dengan Menggunakan Detektor Atau Sensor Nah Salah Satu Kelebihan Dari Reflektor Itu adalah Tidak Adanya Aberasi Kromatis Yang Terjadi Di Teleskop Reflektor Karena Seluruh Panjang Gelombang Dipantulkan Pada Titik Yang Sama Tadi Nah Pada Teleskop Yang Sangat Besar Nah Instrumen Itu Mungkin Nanti Mengamatinya Bisa Difokus Utama Dari Cermin Utamanya Ini adalah Fokus Utama Ini adalah Cermin Jadi Bisa Dilihat Disini Karena Teleskop Sangat Besar Sehingga Kita Bisa Duduk Disana Jadi Sistemnya Kan Ini Cahaya Masuk Kemudian Dipantulkan Ke Satu Titik Nah Disini Bisa Dilihat Bintangnya Ya Nah Tetapi Kalau Teleskopnya Kecil Ya Tidak Mungkin Ya Maka Bayangannya Itu Harus Dilihat Di Bagian Luar Teleskop Nah Pada Teleskop Teleskop Modern Itu Biasanya Di Atur Jarak Jauh Remotely Controlled Dan Pengamatnya Itu Harus Jaga Jarak Jarak Dari Teleskop Untuk Mengurangi Turbulensi Termal Nah Nah Ini Pertama Dari Reflektor Itu Telah Dijelaskan Oleh James Gregory Tahun 1663 Reflektor Yang Pertama Tetapi Dibuat Oleh Isak Newton Ya Isak Isak Itu Mengarahkan Cahaya Yang Telah Dipantulkan Oleh Lensa Utama Ini Dengan Cermin Datar Disini Adalah Cermin Datar Ini Kan Nanti Akan Mengarah Ke Sini Sehingga Dia Dipantulkan Tegak Lurus Ke Lubang Yang Sebelah Sini Nah Sistem Yang Seperti Ini Itu Namanya Newton Focus Ya Jadi Cahaya Datang Dipantulkan Dengan Cermin Utama Kemudian Dipantulkan Lagi Dipantulkan Dua Kali Disini Tegak Lurus Dan Dilihat Disini Nah Percher Ratio Dari Newton Teleskop Itu F per 3 Sampai F per 10 Nah Sistem Yang Kedua Ini Adalah K Segeren Focus Ya Dimana Kita Memantulkan Cahaya Disini Diletakkan Lensa Cembung Dan Kita Mengamatinya Dari Lubang Yang Dibuat Pada Cermin Utama Ya Seperti Ini Nah Sistem Cassengeren Itu Memiliki Apa C Rasio F per 8 Sampai F Per 15 Nah Case Grain Fokus Ini Biasanya Cocok Untuk Instrument Spektrography Dan Fotometri Yang Biasanya Dipasang Ya Di Fokus Kedua Ya Yang Di Akses Lebih Mudah Oleh Pengamat Nah Panjang Fokus Efektif Dari Teleskop Kesegrain Itu Ditentukan Oleh Posisi Dan Ke Cembungan Dari Cermin Sekundar Nah Cermin Sekundar M2 Ini Dia Cermin Cembung Dengan Menggunakan Notasi Yang Ditunjukkan Oleh Gambar 3.13 Ya Jadi Disini Secara Singkat Saya Sampaikan FE Panjang Fokus Efektif Dari Teleskop Reflektor Itu B Per A Dikali FP Ya Misalkan Kita Pilih A Itu Lebih Kecil Dari B Dan Kita Akan Memperoleh FE Jauh Lebih Besar Dari FP Jadi Dalam Cara Ini Kita Bisa Membuat Teleskop Yang Pendek FP Pendek Dengan Panjang Fokus Yang Panjang Fokus Yang Panjang Ya Fokus Yang Panjang Nah Selanjutnya Yang ketiga Adalah Put Fokus Ya Kalau Seperti Ini Nah Ini Kayak Menggabungkan Antara Newton Dan Kesegrin Ya Jadi Ada Cermin Cebung Dan Kemudian Ada Cermin Datar Nah Panjang Fokus Ini Harus Sangat Panjang Dan Aperture Ratio F30 Sampai F40 Nah Kut Teleskop Ini Digunakan Terutama Untuk Spektroskopi Yang Akurat Ya Karena Spektrograph Ya Untuk Spektroskopi Yang Besar Itu Dapat Berada Relatif Stabil Dan Suhunya Dapat Dijaga Konstan Dengan Akurat Nah Spektroskopi Ini Sekarang Juga Bisa Diteliti Ya Dikaji Dengan Menggunakan Fiber Optik Nah Teleskop Reflektor Eh sorry Teleskop Reflektor Itu Juga Memiliki Kelemahan Jadi Setiap Dipantulkan Pada Cermin Ya Ada Sebagian Cahaya Yang Hilang Akibat Dari Proses Pencerminan Tadi Nah Contohnya Ini Cermin Yang Dikoting Aluminium Itu Memantulkan Sekitar 80% Cahaya Yang Datang Nah Misalkan Dengan Code Sistem Dengan 5 Cermin Ya Termasuk Cermin Utama Cermin Pertama Dan Cermin Kedua Berarti Setelah Dipantulkan Sebanyak 5 Cermin Hanya 0,8 Pakat 5 Jadi Hanya Sekitar 30% Yang Dipantul Setelah Dipantulkan Oleh Cermin Terakhir Nah Dalam Teleskop Teleskop Besar Yang Terbaru Itu Biasanya Dipasang Dengan Fokus Nasmit Pada Ujung Sumbu Horizontal Teleskop Nah Ini Adalah Sistem Code Teleskop Ya Ini Adalah Ini Lensa Eh Sorry Cermin Ya Ya Cermin Berukuran 84 Inci Dan Aperture Ratio 2,63 Dan Pengamatan Lihat Disini Kalau Ini Adalah Spektrograph Ini Adalah Spektrograph Ini Adalah Teleskop Pada Puncak Kit Puncak Kit Ukurannya 2,1 Meter Per Cernya Nah Selanjutnya Kelemahannya Adalah Aberasi Reflektor Ya Meskipun Dia Tidak Memiliki Aberasi Kromatis Dia Memiliki Aberasi Koma Nah Aberasi Ini Akan Mempengaruhi Bayangan Yang Bergeser Dari Sungguh Optis Nah Sinar Yang Yang Terbentuk Dia tidak Berpotongan Di satu Titik Tetapi Membentuk Gambar Seperti Komet Maka Namanya Koma Nah Karena Koma Reflektor Reflektor Kasik Dengan Cermin Yang Berbentuk Parabola Itu Memiliki Daerah Lihat Yang Dibuat Dengan Koreksi Ya Aberasi Koma Ini Akan Membatasi Diameter Ya Dari Daerah Penglihatan Itu Sekitar 2 Sampai 20 Menit Busur Ya Tergantung Dari Aperture Ratio Teleskop Contohnya Teleskop Palomar 5 Meter Itu Memiliki Field Of View Itu 4 Menit Ya Sekitar 1 Per 8 Diameter Bulan Tetapi Nanti Pada Prakteknya Field Of View Ini Dapat Di Perluas Lagi Dengan Menggunakan Lensa Correcting Ya Atau Lensa Yang Mau Perbaiki Correcting Lens Nah Jika Kemudian Jika Cermin Utamanya Itu Berbentuk Speris Ya Atau Lingkaran Atau Bola Speris Nanti Tidak Ada Koma Ya Kalau Tadi Itu Parabola Ya Kalau Misalkan Bentuknya Speris Tidak Ada Koma Tapi Bentuk Speris Ini Akan Menghasilkan Masalah Lain Yaitu Aberasi Speris Ya Nah Ini Akan Menghasilkan Sinar Sinar Ya Yang Dari Pusat Itu Akan Berkumpul Pada Titik Yang Berbeda Nah Untuk Menghilangkan Aberasis Speris Ini Astronom Estonian Bernhard Smith Ya Itu Berhasil Menemukan Correcting Lens Tipis Yang Ditempatkan Ya Itu Di Cahaya Yang Datang Seperti Ini Dari Prinsipnya Kamera Smith Ini 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 Correcting Lens Yang Diletakkan Terpusat Pada Cermin Utama Cermin Utama Nah Ini Correcting Lens Ini Akan Mengatasi Aberasis Speris Tadi Pada Cermin Bola Ya Oke Nah Ini Contohnya Telescope Smith Yang Berada Di European Southern Observatory Diameter Cermin 1,62 Meter Dan Aperture Free Itu 1 Meter Nah Kamera Smith Ya Itu Memiliki Field Of View Yang Lebar Sekitar 7 Derajat Ya Dan Hampir Sempurna Dan Correcting Lens Ini Sangat Tipis Ya Sehingga Hanya Menyerap Cahaya Itu Kecil Ya Jadi Tidak Ada Cahaya Yang Banyak Hilang Akibat Proses Pemantulan Dan Bayangan Yang Diasilkan Gambar Bintang Yang Diasilkan Itu Sangat Tajam Nah Pada Telescope Smith Ya Dia Fragma Dengan Correcting Lens Itu Ditempatkan Pada Pusat Ya Yang Sepusat Dengan Cermin Nah Jari-jari Ini Sama Dengan Dua Kali Panjang Fokus Ya Untuk Mengumpulkan Semua Cahaya Dari Sisi Sisi Pada Daerah Penglihatan Field Of View Nah Diameter Cermin Harus Lebih Besar Daripada Diameter Correcting Lens Kamera Palomar Smith Ya Sebagai Contoh Itu Memiliki Aperture 1,22 Atau Correcting Lens Dan Cermin 1,122 C Correcting Lens Dan Cermin 183 Dengan Panjang Fokus Nya Adalah 300 cm Nah Telescope Smith Yang Terbesar Di Dunia Terletak Di Tautenburg Germany Dan Aperture Nya 134 Kemudian Cermin 203 Dan Panjang Fokus 400 cm Kelemahan Dari Telescope Smith Ya Itu Memiliki Bidang Fokus Yang Lengkung Yang Terdiri Dari Bagian Bola Nah Ketika Teleskop Digunakan Untuk Fotografi Maka Pelat Fotografinya Harus Dibuat Dengan Lengkung Bentuk 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 Lengkung Nah Selanjutnya Untuk Memperbaiki Kelengkungan Dari Field Of View Ini Menggunakan Tambahan Correcting Lens Di Dekat Bidang Fokus Ide 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 Ini Disampaikan Oleh Yerjo Faisala Astronom Dari Finlandia Yang Tidak Ada Hubungannya Dengan Smith Jadi Sistem Ini Dinamakan Telescope Smith Faisala Chip Dari Kamera CCD Biasanya Lebih Kecil Dari Plat Fotografi Dan Kemudian Permasalahan Dari Permukaan Yang Lengkung Tadi Permukaan Fokus Lengkung Tadi Tidak Menjadi Masalah Pada Telescope Smith Faisala Nah Kamera Smith Ini Telah Terbukti Efektif Dalam Memetakan Langit Kita Ini Sudah Digunakan Dalam Menghasilkan Palomar Sky Atlas Yang Sudah Kita Pelajari Pada Bab Kedua Kemudian ESO Shotan Sky Atlas Smith Kamera Merupakan Contoh Dari Telescope Katadi Optric Ini Maksudnya Telescope Yang Sistemnya Lensa Dan Cermin Digabung Nah Telescope Smith KC Grand Itu Digunakan Oleh Sebagian Besar Amatir Yang Merupakan Modifikasi Dari Kamera Smith Telescope Ini Memiliki Secondary Cermin Cermin Sekunder Yang Dipasang Di Pusat Correcting Lens Dan Cermin Akan Memantulkan Bayangan Melalui Lubang Ya Pada Primary Mirror Ya Ya Seperti Kaseng Grand Ya Kaseng Grand Sistem Itu Kan Jadi Kaseng Grand Kan Dia Ada Ada Di Mirror Yang utama Ada Lubang Maka Disini Nanti Panjang Fokusnya Akan Lebih Panjang Meskipun Telescopenya Itu Dia Ukurannya Pendek Nah Telescope Kata Diotric Yang Lain Adalah Telescope Marksutov Ya Baik Permukaan Correcting Lens Dan Juga Primary Mirror Ya Dari Marksutov Telescope Ini Juga Konsentrik Nah Cara Lain Dalam Mengatasi Tadi ya Aberrasi Koma Pada Reflektor Klasik Itu Juga Menggunakan Cermin-cermin Yang Complicated Ya Jadi Cerminnya Dimodifikasi Nah Contohnya Adalah Sistem Ricci Kretien Yang Memiliki Cermin Bentuknya Hyper Boloida Ya Cermin Primer Dan Cermin Sekunder Yang Menghasilkan Ya Menghasilkan Field Of View Yang Cukup Luas Ya Sistem Dari Ricci Kretien Ini Digunakan Pada Teleskop Teleskop Besar Oke Yang keempat Ini adalah Tentang Bagaimana Kita Meletakkan Teleskop Ya Bagaimana Teleskop Itu Diputar Ya Dipaskan Nah Teleskop Ini harus Dipasang Pada Tempat Yang Stabil Ya Untuk Mencegah Guncangan Ya Dan Harus Bisa Diputar Dengan Lembut Selama Pengamatan Ada Dua Jenis Jenis Mounting Yang pertama Equatorial Mounting Dan Azimutal Mounting Nah Pada Equatorial Mounting Salah Satu Sumbu Putarnya Itu Harus Sama Dengan Sumbu Rotasi Benda Langit Atau Disini Dikatakan Sebagai Polar Axis Atau Hour Axis Nah Misalkan Ini adalah Sumbu Rotasi Bumi Nah Salah Satu Ini Sumbu Rotasinya Harus Diarahkan Pada Sumbu Rotasi Dan Sumbu Yang Tegak Lurus Dengan Sumbu Polar Axis Dan Hour Axis Adalah Sumbu Deklinasi Nah Karena Sumbu Hour Axis Ini Sejajar Dengan Sumbu Rotasi Bumi Gerak Gerak Tampak Langit Itu Dapat Dilihat Dapat Dilihat Dengan Memutar Teleskop Itu Di Sekitar Sumbu Ini Di Sekitar Sumbu Polar Ini Dengan Laju Yang Konstan Itu Terkait Dengan Equatorial Mounting Yang Pertama Sumbu Tetapi Disini Sumbu Deklinasi Menjadi Masalah Tersendiri Pada Sistem Equatorial Mounting Ketika Teleskop Itu Diarahkan Ke Selatan Berat Dari Teleskop Menyebabkan Gaya Tegak Kurus Dengan Sumbu Deklinasi Nah Ketika Teleskop Digunakan Untuk Mengamati Objek Yang Digeser Ke Arah Barat Bearings Bearings Atau Sistem Berputar Di Dalam Mesin Teleskop Itu Akan Mengalami Beban Yang Lebih Berat Pada Sumbu Deklinasi Kemudian Mounting Azimutal Kalau Mounting Azimutal Itu Salah Satu Sumbunya Adalah Sumbu Vertikal Ke Atas Jadi Diputer Ini Sumbunya Kemudian Sumbu Kedua Sumbu Horizontal Nah Ini Bisa Mengatasi Masalah Teknis Tadi Nah Mounting Azimutal Ini Lebih Mudah Untuk Dibuat Daripada Sistem Ekuatorial Dan Lebih Stabil Khusususnya Untuk Teleskop Yang Berkurang Sangat Besar Nah Untuk Mengikuti Rotasi Langit Rotasi Langit Teleskop Harus Diputar Pada Kedua Sumbu Ya Daerah Penglihatan Juga Harus Diputar Nah Jika Benda Dia Bergerak Di Sekitar Zenit Maka Azimut Itu Akan Berubah 180 Derajat Pada Waktu Yang Singkat Oleh Karena Itu Di Sekitar Zenit Terdapat Daerah Daerah Sempit Ya Dimana Pengamatan Dengan Teleskop Azimut Ini Tidak Mungkin Nah Teleskop Yang Paling Besar Di Dunia Dia Dipasang Dengan Sistem Ekuator Sampai Adanya Teknologi Komputer Sehingga Untuk Mengarahkan Apa Mounting Azimut Itu Bisa Lebih Diprogram Ya Diprogram Dengan Komputer Nah Oleh Karena Itu Sebagian Besar Teleskop Yang Ada Sekarang Sudah Sistemnya Azimut Nah Sistem Teleskop Dengan Azimut Ini Memiliki Fokus Tambahan Yang Namanya Nasmid Fokus Yang Letaknya Pada Kedua Ujung Sumbu Horizontal Nah Kemudian Ada Juga Mounting Dapsen Ini Juga Berbasis Azimutal Nah Perbesaran Dari Teleskop Newtonian Itu Biasanya Kecil Ya Teleskop Itu Diletakkan Di Atas Teflon Yang Membuat Ya Berbahan Teflon Yang Membuat Teleskop Itu Bisa Mudah Untuk Diputar Sehingga Benda Langit Dapat Lebih Mudah Untuk Dicari Secara Manual Nah Dobson Mounting Ada Juga Tipe Mounting Yaitu Koelostat Ya Dimana Ada Cermin Yang Berputar Yang Akan Mengarahkan Cahaya Pada Teleskop Stasioner Ya Sistem Dengan Mounting Seperti Ini Digunakan Untuk Teleskop Matahari Nah Untuk Mengukur Posisi Bintang Dan Waktu Akurat Ya Teleskop Harus Diarahkan Pada Arah Utara Dan Selatan Ya Pada Arah Utara Dan Selatan Jadi Teleskop Ini Hanya Berputar Pada Sumbu Utara Selatan Ini Ya Contohnya Adalah Meridian Circle Yang Sudah Kita Lihat Ya Nah Dengan Jenis Mounting Seperti Ini Dulu Itu Dibuat Ya Dibuat Di Observatorium Itu Sekitar Abad Ke 19 Tetapi Sekarang Sudah Sedikit Yang Masih Digunakan Di Astrometri Ya Yang Manual Maksudnya Sekarang Sudah Banyak Yang Otomatis Nah Alat Yang Paling Penting Dan Masih Beroperasi Ya Itu Berada Pada Observatorium US Naval Di Flagstaff Meridian Circle Pada Laf Palma Observatorium Itu Didanai Oleh Ini Perusahaan Caspberg Foundation Ya Yang Sudah Dihentikan Pada Tahun 2013 Oke Yang Terakhir Tentang Teknologi Teknologi Baru Yang Diterapkan Pada Teleskop Nah Ditemukan Detektor Detektor Ya Yang Menghasilkan Hasil Pengamatan Yang mendekati Batas Efisiensi Teoritis Ya Dimana Semua Ya Semua Cahaya Yang datang Itu Direkam Nah Akhirnya Untuk Mengamati Ya Benda-benda Yang Redup Ya Nah Solusinya Itu Hanya Meningkatkan Luas Permukaan Pengumpul Cahaya Ya Nah Salah satu Fitur Yang Perlu Untuk Dikembangkan Adalah Active Optics Ya Yang Sudah Digunakan Di Sebagian Besar Teleskop Teleskop Besar Yang Baru Sekarang Nah Cerminnya Ini Sangat Tipis Tetapi Bentuknya Dia Dijaga Tetap Ya Oleh Komputer Mekanisme Pengendalian Komputer Ya Ini Adalah Teleskop Yang Terbesar Di Dunia Ya Terbesar Maksudnya Pada Tahun 1947 Sampai Tahun 2000 Nah Hampir 30 tahun Ya Teleskop Hale 5,1 Meter Yang Ditempatkan Di Gunung Palomar California USA Ini Merupakan Teleskop Terbesar Di Dunia Kemudian BTA Big Azimutal Teleskop Ya Berarti Ini dia Dimountingnya Azimutal Ya Ini Ini adalah Sumbu Vertikalnya Dan Ini Sumbu Horizontalnya Ini Ditempatkan Di Kaukasus Ya Di Uni Soviet Bagian Selatan Cerminnya Memiliki Diameter 6 meter Lebih Besar Daripada Hale Teleskop Ya Tetapi Ini Berakhir Di Tahun 1975 Sudah Tidak Dipakai Lagi Ya Kemudian Teleskop Cake Ya Ini adalah Teleskop Cake William M. Cake Ya Diletakkan Di Gunung Mauna Kia Hawaii Yang Diselesaikan Pada Tahun 1992 Ya Ini Ukuran Cerminnya Besar 10 Meter Yang Dibentuk Dengan Menggunakan Elemen Segmen Segmen Cermin Cermin Heksagonal Ya Nah Selanjutnya Teleskop Setelah Teleskop Cake Itu Ada Yang Diselesaikan Pada Tahun 1996 Ya Nah Berat Dan Biaya Produksi Dari Cermin Yang Tadi Diceritakan Ya Itu Dibandingkan Dengan Cermin Cermin Konvensional Yang Tobal Itu Lebih Murah Ya Nah Karena Beratnya Ringan Berarti Struktur Ya Struktur Untuk Mendukung Cermin Ini Menjadi Lebih Ringan Juga Nah Mekanisme Kontrol Ya Mekanisme Kontrol Juga Membuat Diciptakannya Adaptive Optik Jadi Optik Yang Bisa Beradaptasi Nah Bintang Referensi Ya Atau Berkas Berkas Sinar Buatan Itu Akan Dipantau Secara Konstan Untuk Mempertahankan Bentuk Dari Piringan Sehingnya Ya Nah Bentuk Dari Cermin Itu Harus Disesuaikan Ratusan Kali Ya Untuk Mempertahankan Gambar Ya Diusahakan Setetap Ya Setetap Mungkin Ya Sistem Dari Adaptive Optik Ini Itu Telah Diterapkan Pada Teleskop Yang Paling Besar Di Dunia Ya Itu Sekitar Tahun 2000 2000 Oke Selanjutnya Cermin Cermin Pada Teleskop Yang Besar Itu Juga Tidak Harus Monolitik Atau Hanya Terdiri Dari Satu Cermin Besar Satu Komponen Cermin Tetapi Juga Bisa Diubah Seperti Segmen Segmen Yang Berbentuk Heksagonal Nah Cermin Mosaik Ini Sangat Ringan Dan Dapat Digunakan Untuk Membuat Cermin Dengan Diameter Hingga Puluhan Ya Puluhan Meter Ya Seperti Ini Ya Jadi Ini Cermin Itu Dibuat Dengan Segmen Segmen Segi 6 Ya Dengan Menggunakan Active Optik Ya Heksagon Segmen Segmen Heksagon Ini Nanti Akan Bisa Fokus Secara Akurat Nah Tadi ya Teleskop William M. Kek Ini Memiliki Aperture 10 Meter Dan Dibuat Dengan Menggunakan Heksagon Heksagon Tadi Dilitakan Di Mauna Kea Dan Segmen Terakhir Pada Cermin Itu Dipasang Pada Tahun 1992 Kemudian Ada Juga European Extremely Large Telescope Yang Dibuat Oleh European Space Organization Itu Juga Memiliki Mosaic Mirror Yang Terdiri Dari Heksagon Heksagon Ya Ini Ini Adalah EELT Ya Untuk Mengamati Objek Yang Lebih Reduh Kita Harus Memperbesar Ya Memperbesar Ukuran Dari Lensa Objektif Caranya Menggunakan Segmen Heksagon Itu Nah Permukaan Dari Cermin Pantul Tidak Harus Bersifat Kontinu Tetapi Juga Bisa Terdiri Dari Beberapa Teleskop Teleskop Secara Terpisah Nah Di Sebelah Dari Teleskop Cake Itu Adalah Teleskop Cake 2 Ya Yang Berada Di Sebelah Teleskop Cake Itu Telah Dibuat Pada Tahun 1996 Nah Pasangan Dari Teleskop Ini Juga Bisa Digunakan Sebagai Interferometer Ya Yang Memiliki Daya Pisah Yang Sama Sebagai 75 Cermin 75 Meter Nah European Southern Observatory Itu Telah Membangun Ya Teleskop Yang Dengan Sistem Seperti Ini Yaitu Eso Very Large Telescope Velti Memiliki Empat Teleskop Yang Terletak Berdekatan Ini 1 2 3 4 Ya Ini Nah Diameter Dari Masing-masing Mirror Yaitu 8 Meter Sehingga Total Area Yang Dimiliki Oleh Satu Teleskop Itu Adalah 16 Meter Nah Resolusi Juga Akan Menjadi Lebih Bagus Karena Aperture Jarak Maksimum Diantara Cermin Itu Beberapa 10 Meter Itu Teleskop Yang Berada Di Permukaan Bumi Nah Sekarang Salah Satu Instrumen Astronomi Teleskop Yang Paling Penting Di Dalam Sejarah Astronomi Pada Abad Ke 20 Adalah Teleskop Ruang Akasa Hubble Hubble Space Teleskop Yang Di Apa Diluncurkan Itu Pada Tahun 1990 Ya Ini Adalah Space Teleskop Yang Memiliki Cermin Dengan Diameter 2,4 Meter Ya Resolusinya Itu Mendekati Batas Teoritis Karena Teleskop Ruang Angkasa Letaknya Di Luar Atmosfer Jadi Tidak Ada Gangguan Atmosfer Yang Mengaruhi Pengamatan Dengan Hubble Space Tetapi Disini Pelayanan Terakhirnya Itu Pada Tahun 2009 Dan Setelah Itu Teleskop Nya Itu Mendapatkan Updatean Selsurya Dan Beberapa Bagian Lainnya Nah Generasi Kedua Dari Space Telescope Ini Adalah Jamsweb Space Telescope Dan Masih Dikerjakan Kayaknya Sampai Sekarang Ini Juga Menggunakan Mosaic Mirror Dengan Hexagon Hexagon Yang Total Berukuran 6,5 Meter Dan Saya Browsing Terakhir Itu Mau Diluncurkan Pada Tahun 2021 Kalau Disini Dia Bilangnya Peluncurannya Ditunda Karena Financial Reason Karena Buku Ini Ditulis Pada Tahun 2016 Updatenya Sekarang Ini Mau Diluncurkan Pada Tahun 2021 Kelebihan Dari Teleskop Ruang Angkasa Karena Dia Berada Di Luar Atmosfer Dia Tidak Mengalami Gangguan Yang Disebabkan Oleh Atmosfer Nah Akan Tetapi Hasil Yang Bisa Diperoleh Dari Teleskop Space Sini Itu Juga Bisa Setara Dengan Sistem Dari Adaptive Optics Nah Karena Alasan Keuangan Sebagian Besar Dari Observasi Astronomy Itu Masih Berbasis Di Atas Permukaan Bumi Nah Semakin Banyak Teknologi Teknologi Baru Untuk Memperbaiki Sistem Observatorium Berbasis Di Permukaan Bumi Dan Detektor Detektor Yang Semakin Canggih Pada Masa Depan Satelit Satelit Ini Akan Melanjutkan Untuk Mengamati Untuk Mengamati Pada Airah Panjang Panjang Gelombang Dimana Radiasi Panjang Gelombang Yang Lain Selain Cahaya Tampak Diserap Oleh Atmosfer Baik Seperti itu Mengenai Cerita Tentang Teleskop Yang Digunakan Dalam Bidang Astronomi Semoga Cerita Panjang Ini Bisa Dipahami Bagi Kalian Dalam Mengikuti Kuliah Kali ini Terima kasih Sudah Video ini Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih